Hai kelihatan ini gambar YouTube-nya Halo Oke silahkan di Sebelumnya saya kasih tahu ya Kenapa perlu ini supaya Anda ada gambaran ya oh tanpa sentasi saya kan cuma apa namanya cuma gambar dua dimensi jadi tidak kebayang dimaksudnya gimana nah ini kita lihatlah ya yang kondisi di laboratorium itu seperti apa sebentar ya ini tuh ya saya mau selamat menikmati terima kasih buku maaf gak ada suaranya Ya gak apa-apa ya lihat aja emang gak ada suaranya ya cuma musik aja jadi dilihat aja gambarnya selamat menikmati hai 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 ya Hai permeabilitas uji konstan kita ingin dari ada air dilewatkan ke tanah kemudian airnya keluar kita ukur kalau uji laboratorium itu kita tidak bisa langsung dapat nilai K artinya yang kita peroleh adalah data-data mentah terlebih dahulu artinya perlu diolah jadi tidak langsung ketemu berapa koefisiennya? enggak tapi kita membaloi data apa? data mentah yang pertama kita perlu nilai K-nya, kemudian nilai L-nya, L itu kan dibagi, jadi kalau mau cari K, berarti kita harus tahu data-data ini terlebih dahulu jadi tidak langsung ketemu, oh berarti ketemu nilai K-nya? enggak, tapi harus diolah terlebih dahulu melewat data-data yang diperoleh saat laboratorium oke oke diolah ini nilai K berarti nilai K adalah K kali L per A kali H kali T kelihatan ya lagi ya dan K K kali L adalah K L adalah tinggi tanahnya kemudian A adalah luasan luasan siapa? luasan tanah tadi kan kalau misalkan pakai pejanda bentuknya tabu maka luasan itu permukaannya ya kali kan dengan H H itu adalah ketinggian dari air sampai ke bagian yang sini dibagi dengan T T itu apa? T itu adalah waktu tadi kan berarti saat praktikum itu selain kita ukur volume-nya kita ukur juga waktu ya pakai stopwatch seperti itu atau rumus lainnya adalah oh ini harusnya ada gambarnya maaf ya ini uci tinggi jatuh seperti itu akan hilang ah ini jadi harus uci tinggi jatuh gambarnya terlalu lucu ini uci remesan dengan cara tinggi jatuh selamat menikmati Terima kasih. 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 waktunya kita ganti ke detik ya 5 menit berarti jadi ke detik dikali 60-300 detik kemudian volumenya gitu volumenya dikali 50 cc cc itu kan centimeter kubik karena tadi kita sepakati semua menggunakan milimeter maka kita harus ubah ke milimeter kubik ini ada kubiknya ya maaf ya kenapa perlu diubah ke milimeter karena tadi sepakati kita semua menggunakan milimeter dan detik jadi nanti kalau ada soalnya beda lagi ya Anda tahu konsepnya seperti apa karena kan kasusnya tidak seperti ini terus ya maka mencari K adalah K kali L per Aht K ini ada 360 ribu kali L, L nya 300 dibagi A kali H kali T Hati-hati ya berarti dikurung dulu kadang-kadang saya membagi hasilnya adalah 3,96 kali 10 pangkat min 2 milimeter per detik kebayang ya sangat kecil saya kali bayangkan berarti itu kecepatan airnya dalam satu detik itu cuma 0,000 jadi hampir diam makanya jangan heran akhirnya kecepatan atau V kuatat berdua gitu kita anggap tidak ada jadi kalau sekecil ini dia kategorinya ke jenisnya liat ya karena liat maaf karena tidak mau seperti itu tadi ya tentang macam-macam uji untuk mengetahui rembesan air di dalam tanah kemudian kita akan mempelajari macam-macam jenis rembesan di dalam tanah dimana rembesan ekivalen pada tanah yang berlapis-lapis karena kan tanah itu tidak misalkan dalam satu titik itu tidak selalu tanah itu punya memiliki lapisan yang sama meskipun di titik yang sama ya karena kondisi di lapangan pasti menunjukkan setiap lapisan itu memiliki kondisi yang berbeda pertama adalah kita ingin tahu lapisan tanah pada kondisi hori arah vertikal susah sinyal ya mungkin ya saya rasa sudah masuk keluar lagi oke pertama adalah arah horisontal dari arah horisontal horisontal itu maksudnya gimana kadang-kadang disampaikan disini tanah memiliki lapisan berbeda-beda ini H1 lapisan 1 lapisan 2 lapisan 3 dan seterusnya nah dinamakan dengan lapisan arah horisontal itu adalah kita lihat disini H1 ini ya berarti airnya itu yang akhirnya arahnya horisontal mendatar karena dia berlapis-lapis pada yang kita ingin tahu di titik itu karena kan data itu yang dimintai di titik itu gitu ya gimana caranya nih biar dapat nilai kehabisiannya dan mewakili beberapa lapisan ini maka pengusian adalah KH equivalent itu adalah seber H KH1 H1 tambah KH2 kali H2 dan seterusnya oke sampai belakang sini ya kemudian selain horisontal ada juga ada juga vertikal kalau vertikal bentuknya berarti yang atas ini ya nah cara menghitung ya vertikal menggunakan izometer untuk mengetahui nilai ya nilai dari H1 H2 kalau tadi rumus sebelumnya kita akan seber H kali ini berarti KH1 H1 nya di atas bagi H kalau sekarang kebalikannya H nya dibagi dengan H1 per KV1 ya ini rumusnya berbeda antara arah horizontal dan arah vertikal nah kita buat contoh soal tentukan profisien rembesan ekrivalen untuk aliran arah horizontal pada tanah berlapis 3 dengan stratifikasi horizontal jadi sekarang horizontal lapisan tebal tebal itu berarti artinya apa H1 ya ini tebal maksudnya ini ini H1 karena kan lapisannya berbeda-beda tadi berarti masih masih punya ketebalan berarti tebal itu maksudnya adalah tebal itu ini ya berarti anda gambarkan nanti oh ini kita kerjakan sama-sama ya kita digambarkan terima kasih 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 H1 berarti 20 feet FT itu feet ya 1 feet itu berarti gara-gara hampir 30 cm ini satuan orang ini ya 5 feet ini saya kecilin dulu ya ya biar sekarang bisa 10 cm ketika 10 cm nah ganti gambarnya kira-kira seperti ini kemudian koefisien rembesan arah horizontalnya berarti adalah nilai K sebentar ya ini ada saya ayo 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 Nah, seperti itu ya. Berarti nilai K-nya. K-nya berarti K1. Ini K1, ya kan? Eh, gitu. Berarti ini sebagai K1. Ini K2. K-nya kecil ya, harusnya cuma di sini. K3. Seperti itu. Terus, gimana caranya? Tinggal masukkan ke rumus ini. Karena dia horizontal ya. Jadi, KPC horizontal adalah seperhari. Nah, tugas untuk Anda hari ini adalah mengerjakan soal yang ini ya. Oh, nggak usah. Nanti saya beri aja ya, lewat WA Group ya. Untuk materi ini saya stop dulu. Nanti saya berikan materi yang lainnya ya. Sebentar ya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.